Seorang remaja berusia 14 tahun diperkosa kakak iparnya hingga hamil. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus yang diduga dijadikan modus pelaku untuk menutupi aksi kejahatannya dan mengancam korban untuk tidak melawan. Polisi menangkap seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur karena memperkosa adik iparnya hingga hamil 7 bulan. Pelaku memperkosa korban yang masih berusia 14 tahun. Pengakuannya kepada polisi dan keluarga bahwa pelaku memperkosa korban sebanyak 4 kali. Modusnya pelaku mengajak korban untuk berjualan balon di sejumlah acara pengajian. Saat diperjalanan pulang, pelaku mengajak korban ke kebun yang sepi. Aksi pelaku baru diketahui setelah ada perubahan perilaku dan kondisi perut korban yang semakin membesar. Saat diperiksa, korban ternyata sedang hamil 7 bulan. Atas temuan tersebut, orang tua korban langsung melapor ke polisi. Dari hasil penyidikan, pengakuan atau hasil penyidikan sebanyak 4 kali. Korban dan pelaku hubungannya apa, Ibu? Untuk hubungan korban dan pelaku, korban merupakan adik kandung dari istri pelaku. Korban hamil tidak? Korban sekarang hamil kurang lebih 7-8 bulan. Kondisi korban seperti apa sekarang? Kondisi korban ya, karena situasinya dia mengalami kebelakang mental ya, perlu pendampingan dari pihak keluarga. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus, dan hal itu yang membuat pelaku melakukan aksi kejahatannya karena merasa tidak akan ketahuan. Ditambah, pelaku kerap mengancam korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Khalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur